Halo KoFriends, kali ini kita berjumpa dengan soal mengenai kecepatan. Pak Budi menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dalam waktu 2 jam. Nah, kemudian dengan kecepatan 70 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Pak Budi? Nah KoFriends, kita mencari kecepatan dengan rumus jarak dibagi waktu. Maka karena yang diminta adalah jarak, maka kita masukkan saja nilai dari kecepatan dan waktunya. Sehingga didapatkan 70 sama dengan jarak dibagi 2. Kemudian, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Pada ruas kanan, 2 dibagi 2 habis, menyisakan jarak. Pada ruas kiri, 70 dikali 2 sama dengan 140. Jadi, 140 km sama dengan jaraknya. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Pak Budi adalah 140 km. Gimana KoFriends? Mudah bukan? Semangat terus ya belajarnya dan sampai jumpa di soal selanjutnya.